Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk kita saksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 kalau yang disini di evakuasinya langsung lewat belakang enggak yang di ruangan ini Oh iya ke kantor ke kantor belakang jadi evakuasinya lewat jendela lewat jendela lewat jendela cara di pecahkan ya masuk ke sini langsung masuk ke sini air sampai sampai 1,5 di sini jadi langsung ke sini, air dengan anak-anak di kolkura yang di sini yang viral di Instagram itu yang di sini baru ya anak-anak itu anak-anak ini awalnya ada tiang bendera nih, dipatahin karena untuk menolongnya di sana kan enggak bisa jadi dipatahin si itunya si tiang benderanya dipatahin langsung dievakuasi dari kelas sana oh iya tapi ini mah yang paling rendah ya kalau ini mah lumayan enggak ada ting kalau sebelah sana iya 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 tapi tetap aja satu meter sampai sampai meja oh iya iya sampai meja ini ya totalnya berapa siswa kira-kira? itu seberapa ya? kalau enggak sampai ada 500 kalau semuanya itu 1.200 enggak pas hari kemarin, yang hari kemarin yang masuk sore iya, ya sepengahnya kali oh ada 500an ya? iya ada, ada 500an itu kelas berapa bu? dari kelas 3 sampai kelas 5 3, 4, 5 kebetulan yang pagi itu bagian kelas 6 sama kelas 1 dan kelas 2 iya jadi anak-anak kecil malah alhamdulillah tidak ini cuma yang anak-anak yang di sini yang waaah jaret-jaret dari sini oh alhamdulillah semuanya aman, dievakuasi dari sini jalan lagi bu, sebelah sini kemarin itu di sini ya bu, evakuasi itu ya? iya, dari sini ke sini pak jadi yang di evakuasi dari sini yang anak-anak yang digotong ke sini ke sini pakai tiang bendera pak iya, pakai tiang bendera ya? iya, pakai tiang bendera kita patahin yang benderanya kemudian anak-anak di satu-satu di evakuasi dari sini dan kelasnya ke sini yang kelas atas nampil pesan hal kayak gini yang kelas atas ke sini lewatnya ke sini, karena makanya susu go, enggak usah ini jadi dari sini, dari atas ke sini, ke sini, ke sini ke atas ke sini, ke luar ke sini baru itu selesai, kira-kira jam berapa itu bu? eee selesai anak-anak bisa diselamatkan jam 5 oh jam 5 ya iya, jam 5 saya pulang jam 5 semuanya sudah selamat alhamdulillah oh iya, kalau motor terendam itu sudah resiko iya, yang penting anak-anak yang diutamakan ya bu ya diselamatkan ya kebetulan ya kelas 3 itu yang paling parahnya sih kelas 3 kelas 3 B yang paling parah kelas 3 B ya kelas 3 B yang paling parah karena memang jebolnya dari sana iya, iya, iya dari sungai yang sebelah sana di belakang perpusin iya, yang di belakang perpusin dan memang susah untuk mengevakuasinya ya jalur evakuasinya akhirnya nggak bisa keluar pak kan itu pintunya nggak bisa jebol ke pintu kemudian di dorong sama anak alhamdulillah, langsung ibunya langsung di genung satu-satu dua puluh, dua puluh dua siswa pak di genung sama ibu kelas 3 B ibu list namanya di genung ke atas iya, alhamdulillah semoga selamat nah sekarang kan ini hari ini pelagai proses bersih-bersih sama apa penanganan dari berbagai unsur yang ada di kota Bandung ini jadi untuk anak-anak sendiri diliburkan ibu ya sekolahnya iya, diliburkan ibu sementara berapa hari? kalau tadi ibu ke kelas sekolah bilang baru dua hari kalau belum memungkinkan ya bisa jadi bisa ditambah lagi karena ini kan takut ini jebolnya apa tamunya kan belum di pasal belum dibangun takut-takutnya khawatirnya turun hujan lagi ini lagi ya iya dikhawatirkan ini mbak yang paling dikhawatirkan anak-anak dipastikan karena peristiwa ini kan memang mendadak terus cukup besar ya gitu pasti trauma bu ya dengan kejadian ini ya cat trauma ya saya juga rasakan pak jangankan anak-anak mungkin ya bu ya iya kalau ada anak-anak duduk ini juga sampai di petaran pak sampai menggigil karena kedinginan duduk dalam air gitu lumayan pak saya juga shock banget oke bu Win terima kasih atas informasinya dan ngajak saya keliling-keliling ya saya mudah-mudahan peristiwanya tidak terulang kembali amin mudah-mudahan ada hikmahnya dibagi nih semuanya bisa dibangun pak dibangun kembali mudah-mudahan itu yang saya tunggu dari pihak sekolah Assalamualaikum di bawah kuyak iya kerja 3 sand Yang ada di sekitar ini benar-benar Cisa Lopak. Iya, namilah itu Cisa Lopak. Cisa Lopak. Cisa Lopak, anak Cisa Lopak. Iya, Cisa Lopak. Cisa Lopak. Tadi kirimir sudah terbaiki, insya Allah. Sekolah juga ini SD, kita akan terbaiki. Tapi yang pasti, proses belajar-mengajar di SD ini tidak boleh terganggu. Harus berjalan terus. Teknisnya apakah ini dititipkan di sekolah-sekolah sekitar, sampai gitu-gitu jelas. Jadi kan nanti akan masuk. Tapi prinsipnya dulu adalah warga terdampak tidak boleh, harus segera kita bantu dan pulihkan. Kemudian tadi, prosok belajar-mengajar, siswa di SD ini harus berjalan terus. Oke, Sobat Kongkorongok. Demikian tadi kita sudah melihat kondisi dari sekolah SDN 106 Aji Tunggal Cijambe, yang pasca diterjang banjir akibat jebolnya tanggul di sungai Cicalobak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalam.